Assalamualaikum Wr Wb Halo teman-teman semua Berjumpa kembali dengan saya Di Tanjui Cinta hari ini Kali ini saya akan memberikan sinopsis Untuk episode malam ini dan baiklah Sekarang kita masuk ke dalam sinopsisnya Dimana Kali ini Alina merasa bangga kepada Dapri Karena telah berhasil menyelamatkan Sipa yang jaris meninggalkan Karena hipofermia Di depan Sipa Alina Mengaku bahagia dan menyebut Dapri sebagai calon suaminya Yang baik hati sementara Dapri Hanya bisa tersenyum dan merasa Tak enak dengan Sipa Yang kini menjadi istrinya Namun sebelum lanjut bagi teman-teman Alakabaknya kalian semua tekan Tombol subscribe nya dan aktifkan Lonceng notifikasinya juga Tujuannya agar teman-teman semua Tidak ketinggalan berita-berita Terbaru dari channel ini Bagi Dapri Tidak ada lagi yang ada di pikirannya Selain menyelamatkan Sipa Walaupun dengan nyawanya Namun bagaimanapun Alina Adalah wanita yang sangat baik Yang selalu membantu Sipa Dengan ikhlas dan selalu melindungi Sipa Dari keluarga apapun Ataupun ibu Nadia Yang akan selalu jahat kepada Sipa Paparisi pun juga sangat begitu Takut dan panik ketika Aksi Dapri tersebut berhasil Dilakukan oleh Alina dan Pak Rahmat Ia takut bahwa mereka nantinya Akan curiga terhadap Dapri Air mata Sipa tak kuasa jatuh Mengingat semua kejahatan Yang dilakukan oleh ibu Alina Di sisi lain Nadia tidak akan membiarkan Semuanya terjadi Dikarenakan bagaimanapun Pastinya Nadia akan mempermasalahkan Apa yang sudah Dapri lakukan Terhadap Sipa Ketika ia memberikan nafas buatan Kepada Sipa Saat mengantar Alina dan Sipa ke rumah Dapri bertemu dengan ibu Nadia Yaitu mamanya Alina Ia menguapkan kekesalannya Dan berani mengatakan Bahwa Nadia begitu juga ketiga Karena telah mencelakai Sipa Namun Nadia dusung menyinggung Soal kedekatan Dapri dan juga Sipa Yang menibulkan kejangkailannya Ia merasa ada sesuatu Yang tidak bisa antara Kedekatan Dapri dan juga Sipa Lantaran Sipa Terus ikut kemana-mana pun Alina dan Dapri Pergi mengingat Mama Nadia Tak suka kepada Sipa Sementara itu Alina meminta Sipa Untuk ditemani ke studio Tempat Alina dan Dapri Menjalani foto pre-wedding Untuk pertunangannya Sipa napaknya Hanya bisa duduk temenung Menyaksikan suaminya Berpotong mesra dengan wanita lain Yang merupakan sahabatnya sendiri Bagaimana tidak Ingin kesedianya Itu juga dirasakan oleh Dapri Dikarenakan baginya Ia hanya ingin melihat suaminya Bahagia Sipa sendiri jadi bingung Dengan perasaan mengatur Sikap dengan Dapri Nah teman-teman Itulah sinopsis Untuk episode Sore hari ini Terima kasih buat kalian Yang sudah menonton Jangan lupa Tonton terus Sinetron Tajwi Cinta Di setiap harinya Akhir kata Saya ucapkan Terima kasih Sampai jumpa kembali Di video selanjutnya Wassap Terima kasih Terima kasih.